Intro Hai, welcome to RFM Mojokerto Terima kasih buat kamu yang sudah kembali klik video ini ya Sebelum lanjut, mari dibantu untuk like, subscribe, dan klik loncengnya Di video kali ini, yang kita bahas adalah para Shio yang hidupnya bahagia sejahtera di masa tua Bahagiaan ini bisa berlaku kapan saja, sejak kamu tonton video ini Nah, mau tau Shio apa aja? Simak saja sampai akhir, jangan di skip-skip, biar gak gagal paham, karena ini gak akan cocok untuk semua Shio Dan ini sifatnya Timeless General Reading, bisa berlaku kapan saja Buat kamu yang punya produk dan mau kita promosiin di channel ini Silahkan DM saja Instagram at RFM94 Mojokerto, sekalian di follow Oke, para Shio, mari berkumpul semuanya di sini Sebelum kita mulai, tarik nafas panjang dan kita lewatin dulu ya bumpernya Yang pertama, kita punya Shio Anjing Kehidupan aman, tentram, tenang, sejahtera, dan bahagia di masa tua dialami oleh para Shio Anjing Kenapa? Ada sebab-sebab Di masa muda, beberapa Shio Anjing punya karakter dermawan yang cukup tinggi Mau membantu orang lain yang kesulitan Dan bahkan dengan kerja keras yang sudah dia lakukan Beberapa Shio Anjing mendapatkan pencapaian Ada kepuasan Dan pada saat masuk masa tua atau masa pensiun Beberapa Shio Anjing tinggal menikmati hasilnya saja Berbekal banyak sekali pengalaman yang dia berikan juga kepada generasi keturunannya Beberapa Shio Anjing mendapatkan pembayaran Kehidupannya jadi stabil di masa tua Kehidupannya jadi tenang, aman, tentram, dan sejahtera Kalau dilihat dari Zodiaknya Di sini ada energi Zodiak Libra Kemudian juga ada Gemini, Aquarius Serta Taurus Virgo Capricorn Dan Cancer, Skrupio Pisces Yang kedua, kali ini kita punya Shio Kerbau Di masa tua beberapa Shio Kerbau Memang bisa menikmati kehidupan yang aman, tenang, dan sejahtera Ini karena di masa muda Beberapa Shio Kerbau tidak pernah melewatkan peluang yang datang kepadanya Dia akan berusaha memanfaatkan peluang itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, enjoy, dan bisa menikmatinya Di masa muda, beberapa Shio Kerbau memang mengalami kenyamanan Atau ada di zona nyaman Hampir tidak pernah ada kesulitan yang berarti Tetapi kenyamanan di masa muda yang didapatkan oleh beberapa Shio Kerbau Tidak lantas membuat dia akhirnya terlena Karena biar bagaimanapun juga Beberapa Shio Kerbau di sini Terlihat betul-betul menahan diri Dari sesuatu yang menggoda Dia selalu bisa menelaah setiap hal yang terjadi Dan juga setiap kesempatan yang datang Itulah yang membuat beberapa Shio Kerbau di sini Mampu berpikir jernih Kemudian bisa melahirkan kreativitas-kreativitas Yang membawa kesejahteraannya di masa tua Zodiak yang terkoneksi dengan Shio Kerbau di energi kali ini Adalah Gemini, Aquarius Juga ada Scorpio, Cancer Dan ada Aries serta Sagittarius Yang ketiga, kita punya Shio Kuda Ya, sepertinya beberapa Shio Kuda di masa tua Atau masa pensiun nanti Itu bisa mendapatkan kesejahteraan Kenapa? Karena beberapa Shio Kuda di sini Juga mengalami proses kehati-hatian Dalam menjaga urusan finansialnya Beberapa tantangan, beberapa challenge Di masa muda sudah berhasil dilakukan Atau ditaklukkan oleh Shio Kuda Sehingga keberuntungan-keberuntungan selalu datang Dalam setiap aspek kehidupannya Hal inilah yang membuat para Shio Kuda Menjadi sangat fokus dengan apa yang dikerjakannya Seolah-olah di masa muda Shio Kuda juga tidak ingin melewatkan satu peluang pun Oke, tidak heran kalau beberapa Shio Kuda Di masa pensiun atau masa tua nanti Menikmati kesejahteraan dalam kehidupannya Energi Zodiac yang terkoneksi dengan para Shio Kali ini adalah energi Libra Aquarius Juga ada sebagian Aries Leo Serta ada Taurus dan Capricorn Yang keempat kita punya Shio Kelinci Kali ini Shio Kelinci punya cerita yang berbeda Karena sepertinya di masa tua atau masa pensiun Kesejahteraan yang dirasakan oleh beberapa Shio Kelinci Itu tidak lepas dari keturunan Atau memang sudah merupakan warisan dari moyangnya Ya, mungkin bisa jadi dari garis keturunan orang tua Sampai kakek neneknya Memang sudah punya usaha yang dirintis sejak awal Sejak dahulu baru kemudian diturunkan kepada Shio Kelinci Meskipun Shio Kelinci disini juga ditempa Diajarin agar bisa hidup mandiri Shio Kelinci ternyata juga tidak pantang menyerah Nah, dari tempaan serta latihan dari keluarga Shio Kelinci Yang memang pengusaha atau wira usaha dari awal Ini membuat Shio Kelinci tertempa Tidak heran kalau kesuksesan, kesejahteraan, bisa hidup mandiri Itu sudah dialami beberapa Shio Kelinci Sejak usianya masih sangat muda Itulah kenapa ini bisa bertahan kesejahteraan para Shio Kelinci Sampai nanti di masa tuanya Oke, energi Zodiac yang terkoneksi dengan Shio kali ini Ada Aries Leo Sagittarius Dan ada Zodiac Cancer Scorpio Pisces Nah, itu tadi para Shio yang hidupnya Bahagia, Sejahtera di masa tua Versi RFM Mojokerto Sekali lagi, energi ini sifatnya umum Banyak orang atau kolektif dan gak akan cocok untuk semua orang Ambil positifnya, buang negatifnya Dan jangan lupa ditonton video-video lain ya di channel ini Lanjut like, subscribe, lalu di klik sekalian loncengnya Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu Sub indo by broth3rmax